Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dr. Otomotif Channel edukatif segegar dunia otomotif Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Pemeriksaan visual dan pendengaran Pada sistem AC kendaraan Lepasannya kita belum menggunakan Latukur disini Kita baru akan melakukan pemeriksaan secara visual Maupun pemeriksaan noise Pada beberapa komponen yang ada pada sistem AC Apa saja yang akan kita periksa Yang pertama disini adalah Pemeriksaan drive bell Pastikan bahwa drive bell Yang memutar daripada kompresor AC Yang terhubung dengan Kuli kompresor Magnetic clutch Disini tidak Rusak Tidak retak Tidak kendor Karena tentunya Ketika terjadi Kerusakan Kendor Apalagi putus Pada drive bell Pada drive bell Kompresor Akan menyebabkan kompresor Tidak Bisa melakukan sirkulasi Pada sistem AC Jadi perlu diperiksa Kondisi Dari pada Drive bell nya Apakah di kendor Apakah Retak Secara visual Harus Diperiksa Secara bergala Drive bell Kemudian Periksa Udara yang Dihubuskan Tentunya disini Adalah Pemeriksaan Kotoran Atau sumbatan Pada Filter AC Yang ada pada Kabin Itu perlu diperiksa Secara Berkala Kondisi daripada Filter AC nya Jangan sampai Filter AC Tersumbat Sehingga menyebabkan Aliran udara Yang dihubungkan oleh Power Nantinya akan Terhambat Berikutnya adalah Pemeriksa noise Di area Kompresor Biasanya kita Menggunakan Sound detector Untuk Pemeriksa noise Pada Kompresor Karena kompresor ini Juga terdapat Pantalan Bering Kalau dia sudah Rusak Kering Haus Maka Maka akan Menyebabkan Noise Ketika kita Menyalakan AC Kemudian Kita juga Memperiksa Daripada Bracket Bracket Baut pengikat Pada Kompresor Sampai Baut pengikat Kompresor Kendor Berikutnya Jadi suara bising di area kompresor dan suara bising pada kompresor itu sendiri harus dipriksa Kemudian kita harus memperiksa komponen selanjutnya yaitu kondensor ya Karena komponen selanjutnya terdapat sirip-sirip yang nantinya akan berfungsi untuk mengalirkan udara Yang nantinya akan meninginkan reprigram di dalam komponen sel Maka komponen selanjutnya dipastikan bahwa komponen selanjutnya bersih Sirip-siripnya tidak terhambat oleh debu yang nantinya akan menghambat aliran udara yang dihembuskan oleh kipas untuk meninginkan komponen selanjutnya Jadi perlu dipastikan bahwa tidak ada debu kotoran yang menempel pada sirip-sirip komponen selanjutnya Kemudian kita juga harus memeriksa secara visual Oli ya Kondisi oli kompresor Karena oli kompresor bersirkulasi di dalam sistem Jadi pastikan pada persambungan-persambungan Baik itu di kondensor, di dryer Tidak ada oli Yang keluar dari sistem Karena pada beberapa kasus Di dryer contohnya Ketika sealnya sudah mulai haus Maka oli bisa keluar dari Sambungannya Kemudian kita juga harus memeriksa Kondisi kebisingan atau noise pada blower Pada posisi low, medium, maupun high Karena blower juga ada Tantawannya Kalau dia sudah mulai haus Maka ini bukan suara Bising Kemudian yang terakhir adalah Pemeriksaan jumlah rekregen melalui Side glass Nah seperti ini Nah ini ada side glass Untuk mengetahui jumlah Repregen di dalam sistem ketika Repregen bersirkulasi Side glass ini adalah kaca Ini diperlukan untuk Mengetahui jumlah Daripada Repregen yang ada pada sistem Untuk kondisi yang bagus Biasanya seperti ini Ada kondisi yang ini Ada gelembun Tetapi tidak terlalu banyak Gelembunnya Ini kondisi yang bisa dikatakan bahwa jumlah Repregen itu cukup di dalam sistem Ketika jumlah gelembun banyak seperti ini Ini mengandalkan bahwa Repregen di dalam sistem itu Kurang ya Sehingga banyak udara yang Terjebak di dalam sistem AC Kalau kondisi seperti ini Tidak nampak gelembun Maka ada dua kemungkinan disini Bisa jadi itu Terlalu penuh Pengisian repregennya Atau bahkan Repregen di dalam sistem itu Kosong Tentunya untuk Memastikannya Digunakan Manifel pressure gig Untuk Mengukur tekanan Ketika dia kosong Maka tekanan pasti akan Nol ya Ketika dia Terlalu penuh Maka tekanannya akan Raluti Baik itu saja Yang bisa Saya sampaikan Berkaitan dengan Kompleksian visual Dan pendengaran Pada sistem AC Tentunya ini adalah Prediagnosis Daripada Kita sebagai mekanik Sebelum melakukan Perbaikan pada sistem AC Atau lebih tepatnya Disebut Periodic maintenance Pada sistem AC Oke terima kasih Terima kasih Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!